Namanya sama dengan Maling Motor, Iwan Fals ingin lihat KTP-nya. Iwan Fals terkejut ketika mengetahui ada seorang pria yang memiliki nama sama persis dengan dirinya. Musisi yang dikenal sebagai kritikus melalui lagu itu, pertama kali melihat di salah satu media online, yang diberi judul, Iwan Fals ditangkap nyolong motor di Jember. Eyalah, Iwan Fals Jemberto, kepepet kali ya. Tulis Iwan Fals di Twitter-nya pada selasa 21 April 2020. Setelah itu, Iwan Fals jadi penasaran dengan nama pria tersebut, apakah asli dan sesuai dengan KTP atau tidak. Karena seperti yang diketahui, Iwan Fals sendiri hanyalah nama panggung di dunia hiburan tanah air dari nama aslinya Firigiawan Distanto. Hei hei, saya jadi penasaran, nih si Iwan Fals KTP-nya beneran Iwan Fals apa enggak ya? Tulisnya. Langsung saja cuitan Iwan Fals tersebut dibanjiri oleh komentar netizen. Mereka berpendapat jika benar pria tersebut memiliki nama asli Iwan Fals, maka dia merupakan Iwan Fals yang sesungguhnya. Kalau benar nama di KTP-nya Iwan Fals, berarti dia Iwan Fals yang asli bang. NTK nama aslinya, Firigiawan Distanto. Tulis akun Ad Discos. Iwan Fals latihan bersama Twilight Orchestra, pimpinan ADMS, jelang persiapan konser kisah cinta, Atribun to Ivo Nila Kresna di Studio Rossi, Jakarta 28 Januari 2020. Konser merupakan persahabatan untuk Ivo Nila Kresna, 66 tahun berkarya untuk Indonesia Ku. Konser tersebut digelar sambil berdonasi untuk negeri di mana hasil konser akan didonasikan membangun kerohanian di Papua dan memperdayaan masyarakat. Konser dimeriakan sejumlah musisi seperti Iwan Fals, Rosa, Andin, Afga, Yunisara, Elva Singer, yang akan berlangsung di Ciputra Artpreneur Lote Shopping Avenue pada 31 Januari 2020. Ada juga yang berpendapat kalau orang tua dari pria tersebut merupakan penggemar Iwan Fals, sehingga sang anak diberi nama yang sama seperti idolanya. Yang kasih nama pasti Oi Om, bapaknya Fals Berat Om Iwan. Tulis akun at B underscore Zantosa. Mungkin emang benar namanya begitu Om, zaman dulu kan begitu kalau ngasih nama pakai nama orang yang beken gitu. Tulis akun at Wals Altur. Terima kasih telah menonton!